Begitulah bermulanya jurai keturunan Said Husin Jamalulail yang terus memerintah negeri Perlis Indrakayangan sehinggalah ke hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cap Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam minungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah hayam Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys, disini ada sebuah video dari channel Salalatus Salatin Masya Allah Dan ini ada sebuah video Jurai Jamalulail Raja memerintah negeri Perlis berketurunan Rasulullah SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barikasalam Jadi bisa dikatakan ini ahlul bayt Macam itu guys Dan banyak sekali istilahnya Di Indonesia Keturunan baginda Nabi Muhammad SAW Cicit daripada baginda Nabi Muhammad SAW Masya Allah Jangan lupa guys Senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Agar hati kita tenang Agar hati kita itu senantiasa lapang Sehingga dalam menjalani hidup ini Kita lebih tenang, lebih nyaman Seperti itu guys Nah langsung saja saya sudah penasaran Kita tonton bersama guys Let's go Ahlul bayt Masya Allah Allahumma salli ala muhammad Jangan lupa guys Subscribe ya Penafian gambar dan visual Hanyalah sebagai Naratif pencerita video Negeri Perlis Indra Kayangan Asalnya merupakan salah satu wilayah Dalam kerajaan negeri Kedah Darul Aman Pada tahun 1751 Said Harun Jamalulail Mengasaskan sebuah penempatan di Araw Dan dilantik menjadi penghulu mukim Beliau merupakan ahli sufi yang soleh dan warak Said Harun juga merupakan seorang ulama Pendakwah dan pedagang Seperti mana para leluhurnya Pada tahun 1821 Siam mula menyerang Kedah Dalam beberapa siri Perang Musuh Bizeh Yang berlarutan selama lebih satu dekat Dalam kekalutan perang tersebut Said Harun telah meninggal dunia Maka anaknya Said Hussein Jamalulail Mewarisi jawatan penghulu Mukim Araw yang kedua Pada tahun 1825 Setelah perang tamat Siam berjaya menakluki Kedah Wilayah Kedah dipecahkan kepada empat Iaitu Mewi yang Saiburi Iaitu Kedah Mewi yang Kupang Pasu Iaitu Darul Kiam Mewi yang Satun Iaitu Setul Dan Mewi yang Polit Yang kini dikenali sebagai Perlis Allah Mewi yang Polit Dalam pada itu Said Hussein Telah dinaikkan pangkat oleh Raja Siam Sebagai timbalan Gabno Mewi yang Polit Pada tahun 1839 Dan seterusnya Menjawat jawatan Gabno Pada tahun 1842 Raja Siam Telah bersetuju Memulangkan wilayah Kedah Kepada Sultan Ahmad Tajuddin Kecuali wilayah Perlis Setahun selepas itu Raja Siam Melantik Said Hussein Menjadi Priya Polit Atau Raja Perlis Dengan persetujuan Sultan Kedah InsyaAllah Maka bermulalah Pemerintahan Raja Perlis pertama Raja Said Hussein Jamalulail Yang menggelarkan negerinya Sebagai Perlis Indra Kayangan MasyaAllah Indra Kayangan Oleh sebab itulah Pemerintah Perlis digelar Raja Tidak seperti pemerintah Kedah Yang bergelar Sultan Allah Dari situ asal-muasalnya ya Berbalik kepada sejarah Jurai keturunan Jamalulail Yang berkait Dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ia diasaskan oleh Para Habib Jurai Jamalulail Yang berasal dari Tarim Hadramaut Yang ini dari negeri Yaman Para Habib ini Bermazhab Syafi'i Dan berakidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah Berita baik untuk komuniti channel YouTube Sulalatus Salatin Jadilah sebahagian daripada Komuniti besar channel YouTube Sejarah Raja-Raja Melayu Nombor Satu di Malaysia Mantap Salalatus Salatin Dapatkan pelekat kereta eksklusif Sulalatus Salatin sekarang RM18 satu pelekat Harga promosi dua pelekat kereta Hanya RM30 sahaja Angkaran WhatsApp kami di 011 1301 4479 Buat tempahan sekarang di 011 1301 4479 Deorder guys Deorder ya Keren Mantap Jura'i Jamalulail Berasal dari Habib Muhammad Al-Jamalulail Bin Hassan Al-Mualim Bin Muhammad Asadullah Bin Hassan Al-Turabi Bin Ali Bin Muhammad Al-Fakih Bin Ali Ba'lawi Bin Muhammad Sahib Bin Ali Kali Bin Alwi Bin Muhammad Sahib Bin Alwi Bin Ubaidillah Bin Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Bin Muhammad Bin Ali Al-Juraidi Bin Jafar As-Sadiq Bin Muhammad Al-Bakir Bin Ali Zainul Abidin Bin Husin Bin Ali Bin Abi Talib Bin Fatimah Az-Zahra Bin Tim Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Gelaran Jamalulail Berasal dari Kalimah Arab Yang bermaksud Keindahan Malam Jamalulail Adalah gelaran Bagi Habib Muhammad Al-Jamalulail Kerana beliau Sangat suka Menikmati Keindahan Malam Dengan melakukan Ibadah Tahajud Salah seorang keturunan Habib Muhammad Iaitu Said Ahmad Jamalulail Berhijrah dari Hadramaut Ke Kedah Pada tahun 1735 Masya Allah Lama banget Sudah guys ya Anaknya pula Said Harun Jamalulail Membuka penempatan Di Araw Pada tahun 1751 Sultan Diauddin Mukarram Shah II Yang memerintah Kedah dan Perlis Pada ketika itu Amat memuliakan Golongan Ahlul Baik Baginda berkenan Mengahwinkan putrinya Dengan Said Harun Serta melantik beliau Sebagai penghulu Mukim Araw Yang pertama Pada tahun 1797 Perkahwinan Said Harun Dengan putri Sultan Tidak mewariskan Zuryat Oleh itu Beliau Memperisterikan Seorang wanita Bangsawan Lalu dikurniakan Seorang putera Iaitu Said Husin Jamalulail Said Husin Dianggap sebagai Cucu angkat Kepada Sultan Kedah Kerana beliau Dibesarkan Di dalam istana Dengan penuh Adat Istiadat Begitulah bermulanya Jurai keturunan Said Husin Jamalulail Yang terus Memerintah Negeri Perlis Indra Kayangan Sehinggalah Ke hari ini Wallahu'alam Masya Allah Oke guys Sudah selesai videonya Dan Allahuakbar Ini informasi Dan sejarah Yang sangat-sangat Bagus Sekali Dan Allah Bisa dikatakan Wilayah Perlis ini Masih Bergaris keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Ya keturunan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Dan semoga Negeri Perlis ini Menjadi makmur Dan para Habaibnya Mengajarkan Ajaran-ajaran Baginda Nabi Muhammad Disini kalau kita Melihat lagi Daripada sejarah Bahwasannya Banyak orang-orang Terdahulu Ketanah Melayu Banyak juga Ke Indonesia Karena Dulu kita itu Nusantara Satu guys ya Allahuakbar Di Indonesia Di Malaysia Itu banyak sekali ya Sebagaimana yang saya sebutkan Di awal bahwasannya Di Indonesia Dan Malaysia Ini banyak sekali Keturunan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Cicit daripada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Dan Dengan adanya Sejarah yang diungkap oleh Sulalatus Salatin ini Masya Allah Ya Raja Perlis Yang memerintah sekarang Ya Raja Jadi bukan Sultan Tapi Raja di Perlis ini Bergaris keturunan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Dan orang-orang dahulu Melakukan hal yang sama Dengan orang sekarang Yaitu tetap Memuliakan Ahlul Bait Allahuakbar Mungkin sekarang kita Jauh Ya Daripada orang-orang Terdahulu Karena orang terdahulu Menghormatinya Dengan penuh Ya Dengan penuh hati Yang ikhlas Yang lapang Seperti itu Untuk apa Memuliakan Ahlul Bait Allahuakbar Kalau kita Memuliakan Ahlul Bait Kita mencintai Ahlul Bait Maka Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Juga akan Mencintai kita Maka jangan sampai Kita mengejek Menghina Ya Keturunan-keturunan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Sangat-sangat Aneh Apabila Ya apabila Seorang muslim Seorang mu'min Seorang yang cinta Kepada Rasulullah Tapi tidak mencintai Ahlul Bait Tidak mencintai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Allahuakbar Berbangga guys Ya Buat kalian yang ada di Malaysia Karena Masih ada Ya Darah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Terutama Di Raja Perlis ini Yang memerintah Sampai saat ini Allahuakbar Allahumma salli Alaa salli Muhammad Allahumma salli Alaa salli Muhammad Asli guys Saya baru tahu Dan saya kayak Wow Allah Allah La hawla wa la quatil Billahi la'anil azim Ya Tetap dijaga guys Mari kita kuatkan Iman dan Islam Di dalam diri kita Sehingga kita Lebih dekat lagi Lebih cinta lagi Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Oke Mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah Tengok Sudah nonton video ini Sampai selesai Dan terima kasih juga Kepada Channel Sulalatus Salatin Ada juga Stikernya guys Teman-teman bisa Untuk pesan order Seperti itu Untuk ditempelkan Di rumah Di mobil Dan lain sebagainya Sebagai tanda support kita Kepada Abang Sulalatus Salatin ini Adminnya Seperti itu guys Oke mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah Nonton videonya Sampai selesai Saya pamit untuk dirinya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Tetap jangan lupa Senang-senang Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Sebagai tanda cinta kita Sebagai pemupuk Ya kan Hati kita Supaya Tumbuh pohon Yang sangat besar Yaitu cinta Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli Wasallim Wabarak alih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax